Intro Penjabat Bupati Murwali diwakili staf ahli KESRA dan SDM Abdul Malik Hafid SHIMSI buka secara resmi rapat kerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P2KB pada Jumat 26 Januari 2024 Dengan mengusung tema, gerak cepat wujudkan transformasi kesehatan melalui optimalisasi capaian standar pelayanan minimal Bertempat di Aula Hotel Amanasyari Aipi, Desa Ipi Kecamatan Bungku Tengah turut dihadiri unsur Forkopimda, Kabakta Pem, Kepala Puskes Massek Kabupaten Murwali dan para peserta rapat kerja Dalam laporan Panitia ASRM Ma'ruf menyampaikan tujuan pelaksanaan rapat kerja untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan Ini ada 12 indikator standar pelayanan minimal Dan di antara 12 indikator itu masih terdapat indikator-indikator yang tidak Program dan kegiatan pada program SPM tahun 2023 Dan menyusun rencana aksi pelaksanaan program SPM tahun 2024 Sementara itu, Abdul Malik Hafid membacakan sambutan tertulis PJ Bupati Murwali Menyambut baik dengan terlaksananya kegiatan rapat kerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bidang kesehatan Sebagai bekal dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat Lanjutnya, ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan P2KB Yang memberikan informasi tentang pembangunan kesehatan di Kabupaten Murwali Dan kontribusi positif dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Murwali Untuk mengikuti pertemuan evaluasi program tahun 2023 dan rencana aksi program tahun 2024 Dengan tema gerak cepat wujudkan transformasi kesehatan melalui optimalisasi capaian standar pelayanan minimal Saya selaku penyambut Pak Timurwali menyambut baik dengan terlaksananya kegiatan ini Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja bidang kesehatan sebagai bekal dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat Untuk selalu bergerak cepat dalam mengatasi permasalahan kesehatan Terutama dalam hal memberikan layanan kesehatan Selain itu, Wadi untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimiliki Dan juga mengikuti perkembangan teknologi Karena pelayanan di masa sekarang menuntut kita ke arah transformasi digital Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat akreditasi dan reakreditasi Kepada 8 puskesmas di Kabupaten Morwali dan pemaparan materi serta diskusi panel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!